Dari hasil penelitian diketahui bahwa aktivitas gelombang alpha akan meningkat ketika seseorang menjalankan hukuman ini hanya dalam 1 menit. Bahkan dalam penelitian lain pun disebutkan bahwa hukuman ini juga dapat membantu pengobatan orang yang mengidap autisme dengan sindrom Asperger yang mengalami kesulitan dalam belajar dan berperilaku. Mungkin karena berbagai manfaat inilah akhirnya banyak orang zaman dahulu yang sering memberikan hukuman jenis ini. Dan wajar saja bila hukuman jenis ini ternyata juga kerap diterapkan negara India pada murid yang lemah dalam studinya. Wow! Apakah Anda salah satu orang yang menganggap bahwa pelajaran matematika itu rumit? Dan apakah Anda juga menganggap bahwa menghafal tabel perkalian merupakan sesuatu yang sulit? Ya, hal ini memang seringkali dirasakan banyak orang. Mengapa demikian? Rupanya ada satu penyebab yang membuat hafalan tabel perkalian seakan menjadi momok bagi murid sekolah. Yakni, tabel yang selama ini kita kenal adalah tabel yang kurang tepat. Mungkin sekilas kita melihat tabel seperti ini. Kita tak akan merasa ada sesuatu yang salah. Semua isinya benar. Dan dari sejak kecil pun, kita seringkali diperkenalkan dengan tabel ini. Namun nyatanya, tabel yang selama ini kita pelajari bukanlah definisi tabel yang sesungguhnya. Menurut pengertiannya, tabel merupakan data yang berisi sejumlah informasi yang tersusun secara sistematis dan berurutan dalam lajur dan deret tertentu agar mudah dipahami. Nah, coba perhatikan tabel perkalian yang selama ini kita kenal. Ternyata, tabelnya tidak berisi lajur dan deret dan hanya berupa daftar angka perkalian biasa. Jadi, bagaimanakah bentuk tabel perkalian yang benar? Ternyata, tabel perkalian yang sesungguhnya bernama tabel Pitagoras. Tabel ini telah digunakan sejak awal sejarah pendidikan ilmu matematika dimulai, yaitu sejak ribuan tahun lalu. Tabel Pitagoras inilah yang harusnya digunakan oleh para murid agar tak lagi kesulitan dalam menghafal daftar perkalian. Pasalnya, tabel Pitagoras tak hanya membuat murid mengingat, namun juga berpikir. Tabel Pitagoras disusun menggunakan banyak pola, sehingga dapat menolong murid untuk mengingat isi tabel dengan mudah melalui penghitungan yang dikerjakan sendiri. Dan menurut informasi yang selama ini beredar, jika seseorang mampu menemukan sesuatu dengan usaha mereka sendiri, maka ia akan mempertahankan ingatan tersebut untuk waktu yang sangat lama. Jadi, apakah Anda mulai berminat untuk meninggalkan tabel lama yang selama ini Anda kenal dan mencoba untuk menghitung perkalian dengan tabel Pitagoras? Seiring berjalannya waktu, telah banyak orang dewasa yang kehilangan kemampuan berhitungnya dan mulai mengandalkan kalkulator agar lebih mudah dan cepat. Ya, selama di sekolah, kita memang kerap kali diajarkan berhitung menggunakan hafalan tabel yang telah diperkenalkan sejak dulu. Namun, tahukah Anda, ternyata ada beberapa cara berhitung cepat yang selama ini jarang atau bahkan tak pernah diajarkan di sekolah lho? Seperti apakah itu? Mari kita simak bersama-sama. Pertama, tandailah setiap jari di telapak tangan menggunakan nomor imajinatif. Dimulai dengan nomor enam di jari kelingking hingga nomor sepuluh di jari jempol. Contohnya, jika Anda ingin melakukan perkalian tujuh kali delapan, maka pertemukan kedua jari yang telah ditandai. Angka di bagian bawah termasuk jari yang dipertemukan adalah puluhan. Dalam gambar di bawah ini, lima jari mengartikan angka lima puluh. Dan kalikan sisa jari di bagian atas untuk mendapatkan angka satuan. Dalam gambar di bawah ini, tiga jari tangan kiri dikalikan dua jari tangan kanan. Hasilnya adalah enam. Terakhir, gabungkan angka puluhan dengan angka satuan di perhitungan tadi. Jika di jumlah 50 ditambah enam, hasilnya adalah 56. Untuk menghitung perkalian angka sembilan, yang harus Anda lakukan untuk mempermudah menemukan hasilnya adalah Dengan mengingat bahwa puluhan nilai angka akan semakin meningkat, sedangkan satuan nilai angka akan semakin menurun. Selain itu, jumlah dari total puluhan ditambah satuan, hasilnya akan sama dengan sembilan. Bila masih bingung, maka coba perhatikan gambar berikut. Cara perhitungan ini menggunakan dua langkah mudah. Yuk, kita coba perhatikan bersama-sama. Sebagai contoh, kita coba untuk menghitung angka 32 x 11 ya. Langkah pertama, pisahkanlah angka 32 tersebut. Angka pertama menjadi ratusan, sedangkan angka kedua menjadi satuan. Langkah kedua, jumlahkanlah kedua angka tersebut dan hasilnya menjadi nilai puluhan. Kini, gabungkanlah semuanya. Jika masih bingung, coba perhatikan gambar berikut. Pemirsa itulah beberapa fakta mencengangkan dunia pendidikan versi on the spot. Terima kasih telah menonton!